Alasan paling utama itu karena kompetisinya udah mulai kebentuk, udah mulai ada. Beberapa tahun belakangan ini udah mulai digencarin bahwasannya, oh eh ada turnamen terpisah nih khusus buat ladies. Udah barang untuk RRQ harus ada juga gitu. Tim RRQ Ladies bakalan debut di turnamen Univine Ladies Series MLBB. Dengan mulai maraknya turnamen Mobile Legends khusus ladies yang prispulnya kini-kian membesar, membuat beberapa tim-tim gegasi esport mulai membuat divisi khusus ladies-nya masing-masing. Baru-baru ini, salah satu tim gegasi esport ternama yaitu tim RRQ pun sudah mulai terdengar rumornya akan membuat divisi khusus ladies-nya. Hal ini dapat kita konfirmasi melalui Instagram live-nya CEO RRQ yaitu Pak Ape. Pak Ape memberikan sebuah statement bahwa tim ladies-nya kini sudah 90% hampir siap. Yang artinya tinggal sedikit lagi untuk rampung. Terus next question adalah RRQ Ladies jadi nggak Pak? Jadi gini guys ya, RRQ Ladies itu 90% jadi 90%. Orang-orangnya lagi di seleksi, terus ya ditunggu aja semoga lancar. Soalnya kan saya nggak bilang 100%. Namun Pak Ape sendiri mengungkapkan bahwa masih ada 10% lagi. Jadi, bisa saja karena 10% itu, tim RRQ Ladies Mobile Legends tidak jadi terbentuk. Rumor pun semakin beredar luas. Beberapa nama seperti Vivi, Queenie, dan LA-7 mulai diprediksi dan dispekulasi oleh netizen akan menjadi para pemain tim RRQ Ladies. Al-Trigoas juga mulai dikabarkan akan bergabung dengan tim RRQ Ladies. Hal ini diperkuat oleh official squad yang dibuat oleh manajemen RRQ yang bernama RRQ Troll. Di mana di dalamnya, terdapat mereka-mereka yang disebutkan di atas tadi. Saat ini, Delvia Ivana atau As dianggap menjadi salah satu pemain wanita yang mempunyai kemampuan yang tak kalah dengan para pemain pria. As bisa dibilang sudah mempunyai karir yang panjang. Dan seiring berjalannya waktu, ia menunjukkan jika kemampuannya selalu berkembang. As lihai untuk menggunakan hero Maxman dan Assassin dengan seimbang. Maka dari itu tak heran, jika banyak tim yang menginginkannya. Sempat dikabarkan, jika as baru-baru ini telah berselisih paham dengan manajemen mantan timnya sendiri yaitu tim Al-Trigo. Hal ini terkuat dikarenakan sebuah postingan IG Story. Para netizen pun mulai membuat spekulasi-spekulasi liar mengenai IG Story As itu. Sejauh ini, baru ada 4 pemain dari tim RRQ Ladies yang sudah terekspos. Untuk pemain kelimanya, masih belum terlihat. Muncullah juga spekulasi dan prediksi tentang pemain terakhir ini. Desas-desusnya, RRQ kini sedang mengadakan trial terhadap salah satu pemain ladies publik yang memiliki rank Metical Glory di atas ribu bintang. Selain itu, RRQ Liam juga dikabarkan akan menjadi coach dari tim RRQ Ladies ini. Berhubung, RRQ Liam kini sudah kembali berada di Gaming House RRQ dan juga berada di Squad RRQ Troll itu. Tak lama setelah itu, Unipin selaku leading top-up untuk platform game online dan konten digital telah mengumumkan melalui press conference-nya bahwa ia akan mempersembahkan sebuah turnamen ladies Mobile Legends dengan total press poll yang terbesar untuk saat ini yaitu Rp 100 juta. Turnamen tersebut merupakan turnamen open dan tidak ada special invitation. Pendaftarannya pun gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Sehingga, semua ladies yang berada di Indonesia kini bisa ikut berpartisipasi dan menunjukkan talent-talentnya masing-masing. Turnamen ini akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2021 di hari Kamis. Dimulai dengan format open qualifier, lalu regular season, dan diakhiri dengan pay off. Untuk info lebih lanjutnya, bisa kunjungi IG resminya di Ladies Series ID. Nah, jika kita amati secara bersama, terdapat sebuah speech dari CEO RRQ yaitu Pak AP di salah satu postingan IG tersebut, di mana Pak AP telah memberikan sebuah jawaban mengenai alasan dibalik keputusannya untuk membuat devisi ladies untuk tim RRQ. Alasan paling utama itu karena kompetisinya sudah mulai kebentuk, sudah mulai ada. Jauh di tahun 2017 sebenarnya sudah ada desaan. Karena pada saat itu adalah booming eranya Mobile Games, khususnya Mobile Legends pada saat itu. Dan banyak banget ladies ini pada main. Pertanyaannya kenapa pada saat itu nggak ada tim ladies? Karena kompetisinya belum ada. Belum ada orang yang melihat bahwasannya kompetisi ladies ini itu sama serunya, sama yang cowok gitu loh. Pada saat itu juga belum ada pemisang gender sebenarnya. Akhirnya, beberapa tahun belakangan ini, udah mulai digencarin bahwasannya, oh eh ada turnamen terpisah nih khusus buat ladies. Udah barang untuk RRQ harus ada juga gitu. Walaupun ia tidak menyebut divisi ladies itu adalah divisi ladies untuk tim Mobile Legends, dengan adanya speech Pak AP di postingan IG resmi Ladies Series ID, hal ini memperkuat bukti bahwa tim RRQ Ladies memang benar ada. Dan mungkin akan memperkenalkan debut tim di turnamen Unipin Ladies Series. Kira-kira, siapakah pemain kelima dari tim RRQ Ladies yang bakalan debut di turnamen Unipin Ladies Series ini ya? Coba tulis prediksi dan analisa kalian di kolom komentar ya. Semoga saja, IG resmi tim RRQ pun akan segera memberikan pengumuman resminya. Sehingga, scene ladies Mobile Legends di Indonesia pun semakin populer dan bertambah hype-nya dengan kehadiran tim-tim baru seperti tim RRQ Ladies ini. Viva RRQ Gak mau ketinggalan berita dan gosip-gosip e-sport terbaru? Makanya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. See you in the next uptrend, berita dan gosip yang lagi ngetrend. Bye!